Rayakan Hari Anak Nasional, Serikandi PLN Jawa Timur ajak anak jalanan nonton bareng film dan bagikan makanan sehat. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali melakukan aksi teror di Kebupaten Yahukimo, Provinsi Papua, Pegunungan, dan melakukan penganiayaan terhadap seorang supir truk bernama Abdul Muzakir hingga tewas. Aksi teror yang dilakukan KKB pada Rabu 31 Juli tersebut juga membakar truk di Kampung Masi, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Dalam video rilis yang dilakukan di Mimika, Papua Tengah pada Kamis 1 Agustus, Kesatgas Humas Operasi Damai Kartenskombes Polisi Bayu Suseno mengatakan korban Abdul Muzakir merupakan supir truk yang membawa 13 penumpang sedang perjalanan menuju Kampung Masi untuk mengambil kayu. Tiba-tiba mereka dihadang oleh 6 orang KKB yang membawa 1 pucuk senjata. Aparat yang mendapatkan laporan kejadian itu langsung melakukan penyisiran dan menemukan korban tewas di aniaya dengan luka sayatan senjata tajam pada leher serta 1 lengan terputus. Di perjalanan, tiba-tiba rombongan dihadang oleh 6 orang KKB. Seluruh penumpang, sopir, dan kernetnya berusaha melarikan diri. Namun, naas bagi sopir, yaitu korban atas nama Abdul Muzakir, yang bersangkutan berhasil ditembak dan dibunuh oleh KKB. Truk yang ditumpangi oleh 13 masyarakat, kondisinya dalam keadaan dibakar. Kombes Bayu menambahkan, jenazah Abdul Muzakir telah dievakuasi ke RSU DDK. Aparat gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens terus memburu kelompok kriminal bersenjata alias KKB. Polisi mengimbau masyarakat setempat tetap waspada dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan untuk mencegah kejadian yang dapat menimbulkan keresahan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Peringati Hari Anak Nasional, PLN Jawa Timur ajak anak yatim duafa bermain di taman hiburan dan berikan peralatan sekolah.